Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nanduk Afrin dengan topik Flutter Disini saya akan menjelaskan tentang kelas 3 Yaitu aplikasi yang berbasis dengan Firebase Aplikasi ini cukup kompleks Dengan beberapa fitur Yaitu To Autentifikasi Get Data Query Post Data Update Data ke Storage Dan Notifikasi Jadi berbasis Firebase Pada awal saya akan menemukan tentang Login Disini kita bisa login dengan Email dan password yang sudah ada Jika kita mencoba login Maka pada bagian Console kita bisa lihat Some error Some error happen Berarti login kita ditolak Begitu juga jika password kita salah Kita hanya memasukkan 3 password Pada bagian console Maka di print some error Nah jika kita berhasil login Ada console User is safely synceded Dengan ID user Coba kembali logout Nah disini akan notifikasi Outstart instead of about sync out event Pada bagian login Ada sebuah Reset password Yang dimana kita reset Grip ml Ke ml saya Send email Nah email atau password Has been sent to Email.com Jika kita disuruh Untuk membuka Gmail Nah pada gmail saya sudah ada Sebuah email yang masuk Nordplay Itu dari login fire Dan jika kita klik disini Tadi passwordnya 1 sampai 8 Coba kita ubah Kita ubah Kita ubah terbalik You can You can You can Now sync in With your new password Nah saya coba lagi Login dengan password Elama Itu 1 sampai 8 Login saya akan ditolak Bisa kita lihat juga pada konsol Dan kita coba Masukkan Password baru Password baru itu 8 7 6 4 2 Kita coba login Nah login Loginnya bisa berhasil Sudah lama login Juga ada Tambakan akun Jika kita belum memiliki akun Kita bisa tambahkan akun Contohnya Surnamenya dengan nama Nah password disini Sudah Di default Paling tidak ada 6 karakter Kita masukkan 8 karakter saja Regis Setelah datang regist Terus akan kembali Langsung kepada halaman login Nah kita bisa login Pada halaman home Itulah partnya sendiri Ada pada Sebuah icon Panas luar Dan pada halaman home Ada beberapa pilihan Yang bisa Kita coba Kan yaitu Input data Query data Postpack Get token Untuk notifikasi Dan subscribe Saya akan menjelaskan Suntur satu Itu pada input data terlebih dahulu Jika kita Mengumpulkan data Disini So kita buat Test Test Kita upload Text Maka akan ada Halaman pop up Yang menampilkan Sukses Data test Berhasil Dunga ke Verstore Kita bisa Membuka Verstore Console Masuk pada Verstore Database Nah kita bisa Lihat Sila test 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 Ini adalah data yang kita masukkan Tadi Fitur berikutnya Adalah query data Dari data kita Menapatkan data yang sudah kita inputkan sebelumnya Pada VAT Herbase Console Yang ada database Disini saya sudah membuat Collection Yaitu untuk user Di user ada beberapa Data Satu Dua Tiga Dengan Dengan struktur Ada name Ada Ex Motor Dengan array Dan isi Dari array Saya akan mencoba menampilkan data ini Data akan tampil pada halaman console Kita get data from database Nah Disini Akan tampil untuk data yang kita ambil Data query dari database Selanjutnya ada Post page Pada post page ini Yaitu halaman untuk mengupload Sebuah image Kedalam Verstore Verbest Kita select image Pilih gambar Nah Gambar yang kita pilih Akan tampil pada Halaman Upload image Akan ada sebuah snack bar Yang menampilkan image upload C-C-Foli Image tadi bisa kita lihat Pada bagian Storic Untuk directory kita masukkan pada image Nah ini ada yang 29 Agustus Ini yang jam 9 Atau jam sekarang Data berhasil dimasukkan Fitur selanjutnya adalah Get Token Get Token Get Token yaitu Mendapatkan token Untuk kita masukkan Atau kita tes Notifikasi Notifikasi Grab Copy token Sebenarnya sudah saya copy Kita masuk kepada Messaging Jika saat Jika saat Foreground seperti ini Ditampil Kita akir Notifikasi Maka notifikasinya Tidak akan tampil Jadi kita akan Menjalankan aplikasi ini secara background Kembali kita pada home Pada messaging kita buat Kampai Notifikasi ini Masukkan Notifikasi Ini untuk judulnya Dan ini untuk Isi dia notifikasi Contohnya Untuk mengirim data ini Kita bisa Makan Semtes Message Dan disini Kita Menurutkan Sebuah token Dan disinilah Fungsi token Yang kita Faktikan tadi Bisa kita Lihat Disini Ada sebuah Notifikasi Perlambangan Water Tampil Kita Cet Nah Notifikasi Default Ini adalah Contoh Notifikasi Yang saya buat Untuk Notifikasi Yang kita Buat Tadi Sudah Bisa Ditampil Selanjutnya Ada Subscribe Subscribe Sebenarnya Hampir sama Cari kerja Seperti Divo Tetapi Beda subscribe Kita Menemukan Sebuah Topik Contohnya Seperti Kita Subscribe Nah Subscribe Topik Itu Topik Itu Nama Saya Sendiri Kita Masukkan Notifikasi Subscribe Sebelumnya Saya Menemukan Notifikasi Default Jadi Nah Tansok Di Background Pada Bagian Ini Kita Lepro Next Dan Di Target Akan Ada Pilihan Untuk User Segment Dan Topik User Segment Kita Bisa Memilih Nama Dari Aplikasi Yang Sudah Kita Buat Atau Project Saya Tidak Menggunakan Ini Karena Ini Default Saya Tidak Topik Topik Sesuai Yang Tadi Nama Saya Next Schedulenya Bisa Diatur Tapi Kita Membeli Next Coba Kita Review Nah Di Review Sampai Sampai Lihat Schedul Sampai Tom Set Bisa Ini Nah Cantik Dipesi N contributions Tam Tentu Spotify Subscribe Ini adalah Contoh Notifikasi Subscribe Y Se 얘 Kembali kepada komen saya sekian mungkin untuk demo dari aplikasi saya selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari aplikasi saya setelah saya akan menjelaskan seperti yang saya jelaskan pada awal ini adalah aplikasi yang cukup kompleks dengan fitur pada app app ini untuk ada get data ada controller dan text ada notifikasi pada notifikasi juga ada controller dan text ada post data ada store untuk menambahkan identifier ke storage user autentifikasi user autentifikasi ini ditujukan pada halaman home login, register user dan reset atau semua yang berhubungan untuk autentifikasi dan halaman image itu gambar yang ditampilkan pada login masuk pada mendat masuk ke itu kita harus ke passpad email pada passpad cukup banyak dependensi yang diperlukan untuk Firebase setiap fitur memiliki satu dependensi yaitu Firebase autentifikasi store Firebase core ebit picker dan Firebase messaging untuk seri sendiri bisa menyesuaikan dengan seri dari platter atau SDK kita pada halaman main pada halaman main kita perlu membuat sebuah fitur main sebelumnya itu fit main kita ubah jadi fitur main dengan asinkronis disini kita bolehkan untuk initial user-emited platter atau kita deklarasikan Firebase kita setupnya itu ada API ID yang bisa kita lihat pada Firebase console messaging sender ID project ID sebenarnya kita bisa lihat pada disini nah disini bisa kita lihat satu-satu dan bisa kita copy tersebut dan if ksweb itu untuk penggunaan if disini fungsi untuk syarat kata ketika kita login dan menggunakan aplikasi jadi kita tidak perlu lagi kembali masuk pada kelas MyApp di MyApp kita memakai root untuk splash screen sendiri tidak ebari dan login set home terdeklarasikan sebagai splash login setelah set dan home dan untuk setup pada Firebase itu lumayan sulit setupnya ada pada grader untuk level root di sini menambah class part dan pada gradle class app, level app juga ada dan untuk limon sdk dia baru menjadi 21 setelah main dark sudah selesai, kita langsung masuk pada fitur yang pertama yaitu splash screen, di splash screen tidak terlalu banyak yang ada itu kita menampilkan sebuah splash screen dengan durasi 3 detik dan navigator push replacement dan untuk kontennya sendiri yaitu login varbest, dengan background berwarna biru dan warna teksnya ada putih lanjut pada fitur berikutnya, saya akan membahas yaitu user autentifikasi user autentifikasi ini terdiri dari alaman homepack, login, register, reset atau semua halaman yang berhubungan dengan user sebelum itu kita masuk untuk kontrolernya atau service di halaman ini kita membuat semua fungsinya dari mesin untuk login untuk sync up dan mesin in setelah itu pada halaman login setelah itu pada halaman login di halaman login kita perlu membarbulkan untuk sync in atau false apakah dia sync in atau tidak dan kita atur menjadi false nya diklarasikan verb zat ratifikasi service ada dua controller untuk email dan password ada juga ditambahkan wait dispose agar ketika data saya kita isi saat perpindahan laman data itu terhapus seperti ini untuk tampilan login pada laman login gambarnya memakai image asset yang sebelumnya ada pada bagian image disini saya memakai elevator button saat elevator button ditekan maka akan menjalankan posisi ini posisi ini tersebut kita buat di bawah ataupun di atas itu tidak masalah disini jika user tidak nur maka user sebelum sebelum itu kita perlu memanggil fungsi yang tadi kita buat pada controller atau service itu bagian sini apakah email dan passwordnya sama dari data yang ada pada pada service console itu data sendiri bisa kita lihat disini ada data yang salah sudah lebih bisa disini dosing in method pun bermacam tapi disini saya sendiri memakai email password di bawah elevated button atau sebelumnya elevated button ada sebuah text button untuk melakukan reset password dan memakai material background ke halaman reset page kita masuk pada reset page kita masuk pada reset page kita masuk pada reset page dan jika email itu terkirim dan jika email itu terkirim maka akan ada dialog dan jika email itu terkirim maka akan ada dialog ini untuk tampilan UI ini adalah fungsi untuk asinkronisasi untuk melakukan setup cukup pada halaman main tag kita kembali pada halaman login di halaman login ada untuk register page nah di register page ada penambahan untuk username dan ada juga fit disk post agar data yang diisi sebelumnya tidak tertinggal hampir sama dengan login pada elevated buttonnya kita cukup memanggil nama dari fungsi seperti ini kita deklarasikan string sebagai email dan data kita dapatkan itu dari controller untuk user sendiri kita ototifikasikan dan panggil fungsi atau controller yang kita buat tadi itu sync upgrade email dan password dan akan memasukkan pada email dan password juga jika email dan password berhasil maka akan pushname langsung atau perpindahan halaman ke login atau jika salah maka akan ada alert dialog register gagal pastikan data terisi dengan benar dan jika kita login kita akan masuk pada halaman homepage seperti ini ya halaman homepage di halaman homepage tadi pada bagian appbar ada sebuah icon atau seperti icon button untuk lokat ini adalah fungsinya terletak di bawah oh iya pada bagian login kita memakai pushreplacement name karena jika tidak pushreplacement maka pada tip maka pada bagian login kita bisa menekan tombol kembali pada appbar dan kalau kita memakai pushreplacement maka untuk lokat kita harus memakai fungsi dengan benar dan inilah fungsi untuk bawa kembali kembali kepada fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi ada pertama untuk g-data g-data-nya yaitu projenis query disini kita hanya perlu memanggil collection dan nama collection-nya dan untuk itu bisa kita filter juga dengan berbagai where, order by dan bermacam-macam dan return-nya adalah query snapshot selanjutnya ada notifikasi ada notifikasi yang bersama ada untuk API-nya API ini yaitu untuk mendapatkan token dia untuk subscribe dan ini untuk unsubscribe dan handle background ini bisa saat notifikasi tampil maka pada bagian console pun akan melakukan print masuk pada halaman post data halaman post data halaman untuk mengupload sebuah image atau file lainnya dan dimasukkan kepada file-based storage untuk storage pun terbatas jika kita ingin menambahkan bug kita bisa upgrade fairbase kita namun karena itu babayar saya tidak mau upgrade-nya pada bagian awal kita perlu buat sebuah final picker dengan image picker file image yang benar is upload dengan false selanjutnya ada fungsi untuk pick image dan source kita ambil itu dari gallery ada fungsi untuk upload image juga pemiliknya pemiliknya tidak kosong maka upload akan bernilai true jika kosong jika bernilai true nanti pada try jika try maka file yang kita upload tadi akan masuk pada directory cell dan datanya akan di print untuk data sekarang dengan format pnc dan untuk uainya sendiri seperti ini memakai image jika image yang dipilih itu kosong maka akan tampil dengan image selected dan jika image sudah diisi maka image tadi akan tampil dan fatted button akan mengkonsepusi fungsi dari is uploading foto berikutnya ada bagian storage nah pada bagian upload ini yaitu upload kepada database ada beberapa fungsi dalam fd yaitu tambahan untuk upload text string text data yaitu text kita dapat dari text controller dan collection nya yaitu collection kita buat menjadi text dan pada requestnya itu kontennya ada text data dan loginnya itu server time jika data berhasil atau sukses maka akan tampil data sukses data text berhasil di belakang ke file store dan maka tampil 2 halaman pop up ini untuk tampilan UI nya cukup sederhana yaitu sebuah text field dan pada elevated button berfungsi untuk mengeksekusi fungsi dari upload text dan terakhir ada notifikasi nomor seperti notifikasi mungkin hanya itu saja penjelasan dari aplikasi saya yang berbasis dari Fairbase lebih dan terkurang maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati